Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat meringkus pelaku penculik balita berusia 4 bulan. Pelaku juga tega melakukan pencabulan terhadap korban yang masih balita. Pelaku penculikan balita disertai pencabulan berhasil diringkus oleh petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Cirebon di tempat persembunyiannya di wilayah warga Binangun, Kecamatan Kaliwudi. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman mengatakan, motif pelaku melakukan aksi penculikan balita dan pencabulan itu lantaran sakit hati terhadap orang tua korban yang menolak cintanya. Pelaku yang dalam pengaruh alkohol usai pesta miras kemudian melakukan aksinya, menculik korban balita berusia 4 bulan dan melakukan pencabulan kemudian ditinggal di lahan kosong. Awalnya adalah diduga adanya bayi hilang, penculikan dan kemudian ditemukan. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan, utamanya adalah terhadap kondisi fisik daripada bayi dimaksud, ada beberapa perkenaan luka yang memang hasil pemeriksaan fisum di alat kemaluan bagian belakang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di penjara Mapolresta Cirebon, tersangka dijerat dengan pasal 76 tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdala, TVRI Jawa Barat melaporkan.